Halo, selamat datang kembali di English with Mr. Marbon Ya, kali ini kita membahas soal latihan untuk penilaian alian semester atau penunjian semester di semester 1 untuk matal bahasa Inggris Jadi, bagi kamu yang pertama akan menemukan channel ini, silahkan untuk jangan lupa subscribe, like, ataupun komen Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman yang lain Oke, terima kasih juga bagi yang sudah memberikan super thanks untuk channel ini untuk memberikan support ataupun dukungan sehingga channel ini dapat berjalan dengan lancar Eh, langsung saja kita soalnya disini ada, ya, dialog ya, antara percakapan Ida dengan Uni Langsung saja kita lihat dulu pertanyaannya ya, supaya ini biasa ya, kalau ada soal text seperti ini, tentu kita harus lihat dulu pertanyaannya dan pilihannya kita scanning dulu ya Di mana ini kira-kira menurut kamu terjadinya dialog ini, percakapan ini Kita lihat dulu ya, it is very hot today, isn't it? Itu karakter si Ida Terus, Uni mengatakan, yeah, it is, I wish I had a can of coke Nah, Ida terus ngomong lagi Yeah, me too Oops, here is my house Would you like to get in? Yeah Berarti ini di rumahnya Ida, ya, oke, berarti jawab yang benar adalah At Ida's house, ya Kemudian nomor 2, what does Uni think about Ida's house? Bagaimana menurut si Uni Mengenai rumahnya si Ida ini Kita lihat dulu disini, apa disini Wow, it is cool and nice Oh, berarti dia ini bilang gini disini kan Please, sit, Uni katanya Thanks, Ida Wow, it is cool and nice here Berarti ini di rumahnya, ya, berarti Pendapatnya cool and nice Berarti jawaban yang benar adalah B What does Ida offer? Apa yang dia tawarkan dalam percakapan ini Disini katanya Ida I've turned on the TV Anyway, would you like something to drink? Ngamalkah kamu minum? Berarti ini dia menaharkan minuman, ya Dia menaharkan minum, nih Berarti jawaban yang benar adalah B Oke, kita lanjutkan Ya, jadi jawabannya ya Itu dia Disini I've turned on TV Anyway, would you like something to drink? The sentence above is an expression of Kalau disini, ya, berarti ini menawarkan, ya Seperti ini dia Operate service Ini jawaban yang benar, ya Kemudian kita lanjutkan Disini, what does Ini ada percakapan lagi, ya, untuk nomor 5 Ada percakapan lagi Antara man dengan woman Kita langsung lihat pertanyaannya What does the man offer? Apa yang dia tawarkan? Yang pria ini tawarkan Ke woman ini Kita lihat dulu disini, ya You seem to be in trouble May I help you? Sure, my motorcycle broken Can you help me repair it? Hmm, let me see Okay, I will try Thank you Oh, berarti disini The man ini menawarkan untuk memperbaiki, ya Oke, kita lihat disini dulu Yeah, oh Drop the woman offer Ini gak, bukan ya Give the woman right home, no Ya, ini jawabannya yang benar adalah Iya Karena disini repair the woman motorcycle Jadi disini yang ditawarkan bantuannya adalah Memperbaiki sepeda motornya Langsung saya ke nomor 6 If you decline the offer, you can say Ya, tentu saya No, thank you, ya Jawabannya Ini kalau kita menolak Decline itu menolak Menolak tawaran itu Kita mengatakan No, thank you Lanjut ke nomor 7 They have To carry these books to the class Ma'am Amelia You are so kind But no, thanks Di sini ada to carry Langsung to infinitive Kalau kita buat sini Do you want me to carry these books? They ask you Bolehkah saya meminta kamu untuk, mbak? Do you want me? Ini menawarkan ya Berarti menawarkan bantuan ya Bukan meminta bantuan You are so kind Katanya kamu baik sekali But no, thanks Tapi di sini dia menolak Menolak bantuan itu Berarti jalan menolak-benolak A ya Tapi kita lanjutkan Nomor 28 Ini tentu saja Melengkapi Melengkapi Percakapan ini ya Ini dia Ini ada percakapannya Seperti ini Ini percakapannya Kita prometi dulu lah Jadi seperti ini Ya Oke Akhirnya jadi seperti ini Oke Kita lanjut ya Disini dikatanya Ready miss Nina I brought cookies from home Home Blah 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 Miss Will you eat this brownies Will you Will you eat Ini satu ya Will you eat this brownies Miss Hmm Di sini Berarti jawabnya yang bener ini Karena katanya di sini I'll try some Berarti di sini Dia Memenawarkannya untuk Memakan Brownies Berarti jawabnya bener adalah Sini I'll try some Berarti dia mau Berarti di sini Jawabnya Ya Sure Ini jawabnya 9 Kemudian 10 I'll try some Thank you Ready Terus kemudian Kalau dia Dia mengatakan Thank you Terus apalagi Responsif Ini disini Nah Tentu saja Disini It's my pleasure Tidak apa-apa Tidak nyambung Ya It's my pleasure Itu biasa Kalau ada Orang mengatakan Thank you Bisa kita Kasih respon lagi My pleasure Oke Itu dia Itu saja Oke dulu untuk Pembahasan kita 1-10 Untuk soal yang berikutnya 11-50 Kamu bisa mendapatkan soal ini Silahkan Tinggal komen saja Di Di baris komen video ini Dan Bagi yang mau Mengingat silahkan Oke Demikian Hari ini Thank you See you